Oke guys, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue tiba-tiba keluar dari lemari gitu Karena hari ini kita bakal ngebuat Spongebob in real life Iya sih, sebenernya gak ada hubungannya sih, tapi ya Jadi ya, kalau kalian tau gue pernah bikin stumble gas in real life Dan banyak banget dari kalian yang suka gitu sama video itu Jadi gue pengen coba bikin video itu lagi, tapi bukan stumble gas Kali ini kartun favorit kita semua guys Dora, eh maksudnya Spongebob guys, maksudnya Spongebob oke Oke, jadi Spongebob itu kan bentuknya kuning guys Dan base, kita harus mencari base-nya dulu buat badan Spongebobnya oke Oke guys, jadi kayaknya gue bakal pake ini Karena ini kayaknya yang mendekati sama badannya Spongebob Bam! Boom! Oke guys, ini dia guys, ini dia Oke guys, jadi kita udah dapet badannya sekarang Dan sekarang kita harus bikin matanya Spongebob gitu Gue gak tau guys, ini follow kayak gimana Tapi baru matanya aja Udah milik Spongebob yang dijual di Darkweb gitu Boom! Ini sebuah masterpiece Sebuah masterpiece kalau situ aja guys Oke guys, jadi sekarang saatnya kita nambahin hidungnya Sekarang udah gue tambahin hidungnya guys Walaupun hidungnya bentuknya mirip Oke, ini kayaknya udah menyeluruh, udah hampir mirip Spongebob gitu guys Jadi sekarang kita tambahin bajuknya oke Eh gak deh, mulutnya, mulutnya Ini apaan ya? Ini apaan bro? Bayangin aja guys, kalian misalnya pengen nyuci mobil gitu kan Tiba-tiba yang kalian temuin Spongebob kayak gini guys Kelari gue guys Rasanya gue langsung pensiun Tidak pengen nyuci motor atau nyuci mobil lagi guys Selamanya guys Oke guys, jadi gue nyari celana coklat Dan kayaknya ini celana yang paling cocok buat Spongebob ya guys Sumpah gue buat apa sih serius ya Sumpah guys, gue tuh ekspetasi gue tuh lebih tinggi guys Daripada ini guys Waktu gue pengen ngebuat Spongebob in real life gitu Tapi kenapa jadinya mirip kayak gini guys Celananya segede jini, kakinya cuma sekecil ini bro Wah ini kacau sih, kacau oke Sumpah guys, ini jam setengah sebelas malam Dan gue menghabiskan waktu gue Buat bikin makhluk kayak gitu guys Jadi gue baru aja selesai guys Ngebuat Spongebob in real life Dan yang kalian bakal lihat Sebuah seni yang tidak bisa ditiru oleh pecipta Spongebob itu sendiri guys Jadi 3, 2, 1 Gue buat apa aja Oke, jadi kayaknya gue bakal bikin karakter Spongebob yang lain Gue bakal pilih selanjutnya adalah Squidward gitu Jadi ini ya guys Squidward Dan ya, hal yang pertama kali gue lihat disini kayaknya Squidward kepalanya botak Kenapa gue ketawa anjay Squidward kepalanya botak guys Dan ya, jadi kita disini butuh base yang kepalanya botak juga oke Siapa yang kepalanya botak yang cocok untuk disandingkan dengan kepalanya Squidward gitu Eh, jangan yang ini, jangan yang ini, sumpah Bercana om Sumpah om, om, bercana, 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 bercana Oke, jadi gue bakal pake karakter Voldemort guys disini Kalo kalian tau Voldemort siapa guys Ini musuhnya Harry Potter Ya, jadi sama-sama botak Sama-sama mukanya mirip gurita gitu kan Dan ya, ini adalah karakter yang cocok gitu oke Oke Voldemort, what the fuck Kaget gue, sumpah Oke, jadi ini kepalanya Voldemort udah gue potong guys Dan ya, kepalanya gede-gede gini Mirip kan guys Dan ya, sekarang berarti kita butuh Badannya Squidward ya kan Squidward itu pake baju coklat Dan dia gak pake Gimana yang ngomong ya Oke guys, ini udah guys Udah gue tambahin ke badannya Dan ya, ini bajunya coklat sama ke Squidward Cuman bedanya di tangan ya gitu oke Dan ya, sekarang saatnya kita masukin tentakel nih Let's go Oke, gue gak tau guys Ini kenapa bentuknya jadi mirip Putri Duyung guys Apa yang kurang, kayaknya udah perfect ini Oh iya Hidungnya bro Pake jadinya Voldemort gak punya hidung guys Dan ya, kayaknya kita harus punya hidung besar Seperti Squidward gitu oke Gimana gue menjelaskannya ya Oke, jadi kalo misalnya kalian merasa hidup kalian gagal Kalian harus ingat sesuatu guys Ada youtuber yang menghabiskan waktunya Buat bikin karakter kayak gini gitu Oke, jadi jangan merasa sedih oke Oke, jadi karakter selanjutnya yang bakal kita bikin Disini ada Patrick Starr bro The one and only Patrick Starr Let's go Kenapa, kenapa, kenapa Kayak gini bro Oke nih dia Eww, bro Sumpah gue Kalo misalnya ngeliatin bintang lain tuh Kayak rada geli sendiri gitu Jadi kayaknya disini Patrick karakternya Rada bahagia gitu kan Dia belum tau tentang kerasa kehidupan Matanya bulet gini Mulutnya terbuka Oke, jadi gue disini Ini nemu orang yang kaget gitu guys Dan ya kayaknya ini bisa kita pake Buat jadi muka kagetnya Patrick gitu Oke, ini dia guys Udah gue kasih matanya Dan ya bentuknya kayak gini Oke guys Jadi disini Patrick yang ini tuh Bentuknya bahagia gitu kan Seneng Tapi kalo misalnya Patrick yang versi real life-nya Kenapa bentuknya kayak minta pertolongan ya gitu guys Gimana guys Dari 1-10 Patrick kayak gini Menurut kalian gimana Kalo gue Ini dari 1-10 ini Minus 1 ya guys Oke guys Jadi ada satu karakter lagi Yang pengen gue bikin Dan itu adalah Sandy ya guys Bukan Sandy yang ini guys Sandy yang ini maksud gue guys Sandy yang ini Oke guys Ini dia guys Karakter Sandy Gue bener-bener lama banget bikin ya Kalian pikir gue cuman copy paste Dari Google doang Nggak guys Nggak Nggak salah lagi Oke guys Jadi thank you banget Semua yang udah nonton video kali ini Video yang absurd banget Dan ya guys Gue juga enjoy banget Buat konten yang selain game kayak gini Dan kayaknya gue bakal bikin serius Bikin konten-konten yang selain game gitu guys Jadi menurut kalian gimana guys Apakah kalian suka kayak gitu atau enggak Kalian bisa komen di bawah oke Jadi thank you banget semua yang udah nonton video kalian Dan ya semoga kalian suka Dan semoga kalian enjoy oke Jadi thank you banget semua yang udah nonton video kali ini Jadi see you in the next video Bye bye